Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketepan akan membuat video-video yang lebih interaktif mengenai konten edukasi di bidang agung Nah Sobat DTM, video kali ini akan bersama membahas tentang tanaman buah melon yang ditanam di dalam green house Sebelumnya sudah kami sampaikan di video sebelumnya Teman-teman taruna mandiri bisa melihat terkait pengolahan lahan dan menggunakan mulsa di dalam green house Silahkan teman-teman yang belum menonton videonya bisa melihat atau menonton video terlebih dahulu Kembali kepada tanaman buah melon ini teman-teman Saat ini, di Palacina Wifam melakukan penanaman buah melon di dalam green house milik Palacina Wifam Yang dimana ada dua jenis melon yang ditanam di dalam green house Palacina Wifam Jenis yang pertama adalah jenis buah melon sakata Ciri khas melon tersebut berwarna orange dengan guratan-guratan kasar di luarnya ya teman-teman tarna mandiri Nah, jika teman-teman tarna mandiri bisa mengembangkan penanaman dalam jumlah besar Mungkin buah ini menjadi alternatif untuk membangkitkan ekonomi Sebab harga yang ditawarkan cukup menjanjikan Lalu, jenis yang kedua adalah jenis golden Melon golden adalah salah satu jenis melon yang populer di Indonesia Dengan warna yang lebih kuning, melon ini memiliki ukuran yang lebih besar dan lonjong Daging buahnya juga lebih kering dan manis dari jenis melon lainnya Nah, apakah dari teman-teman ada yang tertarik untuk menanam dua jenis melon ini? Atau teman-teman tarna mandiri lainnya sudah mulai menanam melon juga? Dan apa jenis melonnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman tarna mandiri Dari dua jenis melon yang ditanam di dalam greenhouse ini Usia bibit tanam adalah satu minggu ya teman-teman tarna mandiri Bisa dilihat seperti yang berada di video ini Nah, bagaimana nantinya perkembangan dari tanaman melon ini Akan selalu kita sampaikan dalam youtube IPM ini Maka dari itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Dan bagikan juga kepada teman-teman lainnya Karena sekali lagi nantinya terkait perawatan melon, pemumpukan melon, menggunakan apa saja Akan kita berikan di channel ini Maka dari itu silahkan tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video kami Oke, kita lanjut Di paladina wifam ini terdapat tiga greenhouse ya teman-teman tarna mandiri Dan yang sudah ditanami melon ini adalah greenhouse ketiga Dalam satu greenhouse ini total tanaman buah melon yang ditanam adalah 180 bibit Nah, nantinya melon ini akan panen saat sudah berusia 60-70 hari setelah tanam Bagaimana nanti untuk hasilnya Kita lihat sama-sama ya teman-teman tarna mandiri Mungkin saat ini Itu dulu Nanti untuk informasi perawatan dan pemumpukannya bagaimana akan kita share di video selanjutnya Jangan lupa bagi teman-teman bisa saling berbagi informasi terkait penanaman buah melon di kolom komentar Cukup setian Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!